Pemirsa, sejak sebulan terakhir, harga gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg turun. Rata-rata gas non-subsidi turun di harga Rp10.000. Hal ini tidak mempengaruhi penjualan gas non-subsidi, pasal masyarakat di Tanjung Barat, terkhusus di Kota Kuala Tunggal, sebagian besar menggunakan gas 3 kg ketimbang gas non-subsidi. Meski saat ini harga gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg turun, bukan berarti minat masyarakat terhadap gas non-subsidi meningkat. Salah satu pengurus pangkalan gas LPG, Rizal menyebut, yang mana jika saat ini gas LPG yang ia jual, khusus 12 kg seharga Rp210.000. Sebelumnya gas LPG 12 kg di harga Rp220.000. Sedangkan untuk gas 5,5 kg, saat ini Rp105.000, yang sebelumnya Rp115.000. Meski turun harga, untuk penjualan tidak mengalami peningkatan. Menurut Rizal, peminat gas non-subsidi hanya orang tertentu saja, dan stok gas non-subsidi selalu tersedia di pangkalan tempat ia bekerja. Kampannya kami tidak perlu ingat juga. Yang penting dasarnya, apabila Pertamina menurunkan harga, kami ikuti alur Pertamina yang kita sesuaikan dengan kabupaten yang berdovisi di kami di sini. Itu 12 kg sekarang berapa, Pak? 12 kg yang ini adalah Rp210.000. Sebelumnya? Sebelumnya itu Rp220.000 ya. Sementara, ungkapan serupa juga dikatakan meti. Turunnya harga gas non-subsidi 12 kg dan 5,5 kg terjadi serentak dari Pertamina. Namun penjualan gas non-subsidi tidak terlalu meningkat signifikan. Bagaimana tidak animo masyarakat Kuala Tunggal justru lebih menggunakan gas LPG subsidi kurang 3 kg, sehingga turun dan naiknya gas LPG non-subsidi tidak menjadi gejolak bagi masyarakat. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Jek TV, melaporkan.